Di depan gue ada microphone USB dari V-Find Tapi ini dia istimewa banget Kenapa istimewa? Karena ada customer kita yang sampai pre-order untuk barang ini, untuk microphone ini Dan langsung kita kasih hadiah Karena dia pembeli pertama dari microphone V-Find ini Apa istimewanya? Sekarang kita langsung bahas Halo guys, jumpa lagi bareng gue Egy dari 333 Music Hari ini gue bakal ngebahas microphone terbaru dari V-Find Kalau teman-teman udah banyak tau tentang V-Find Mereka brand microphone USB banyaknya Yang bener-bener digandrungi banget sama teman-teman Istilahnya digandrungi banget Karena banyak banget teman-teman yang beli dari V-Find ini Dari seri yang K669, K678, atau K679 gitu Lalu ada yang paketnya Nah ini ada yang terbaru Yang beda banget Karena dia tipe microphone-nya mengikuti jaman banget Karena di jaman sekarang banyak banget yang namanya podcast Streaming atau gaming Tapi bukan menggunakan microphone kondenser Karena ini adalah microphone V-Find terbaru Yaitu microphone V-Find K658 Podcast Microphone For recording, streaming, and gaming Dan kerennya dia adalah microphone dynamic teman-teman Biar teman-teman bisa lihat isinya apa aja Sekarang gue langsung aja unboxing dari V-Find K658 Sekarang kita langsung aja unboxing dari V-Find K658 ini Seperti biasa desain dari boxnya V-Find itu selalu terbaik Bahannya kokoh dan bener-bener didesain khusus untuk tipe microphone-nya tersebut Langsung aja kita buka Yang pertama seperti biasa ada owners manualnya Jadi teman-teman gak perlu bingung nanti cara pasang dan lain-lainnya Lalu ini adalah paket yang ada di dalam V-Find K658 ini Lengkap banget Pertama yang paling utamanya adalah dia ada microphone K658 Dia di dalamnya sudah ada microphone-nya Ada knob yang besar nanti gue bakal lanjut bahas Koneksinya ada di bawah sini Sudah ada headphone out dan ini USB-C teman-teman Jadi ini terobosan terbaru juga dari V-Find Dan ini ada tombol tapi yang gak bisa di klik Nanti kita coba juga Lanjut ada shock mount-nya Shock mount-nya ini bahan dasarnya masih plastik Cuman ini cukup kokoh juga Dan ini ada tulisan di side up Jadi teman-teman nanti cara pasangnya adalah Ini adalah yang ini Yang bagian sini bukan yang bagian lubang ini Yang bagian ini adalah yang bagian atas yang nempel ke microphone-nya teman-teman Lanjut ini ada converter Untuk nahan microphone di shock mount-nya Lanjut dia Wow dia sudah ada desktop microphone Desktop stand microphone Nah ini dia cukup kokoh juga Ini besi Dan kabelnya kurang lebih ini panjangnya sekitar 2,5 meter Kalau gak salah ini ya Ini tipe kabel USB-nya USB-nya itu USB-C Jadi USB-nya ke microphone-nya USB-nya ke PC atau laptop teman-teman Nah ini dia Ini hal detail yang kadang kita suka cari-cari Kalau misalnya lagi gak ada Ini adalah converter adapter dari 3x8 atau 5x8 Jadi kalau misalnya teman-teman punya stand yang belum ada adapternya Ini bisa sangat membantu teman-teman Dan sudah dapat juga Jadi meskipun dia sudah dapat microphone stand desktopnya ini Teman-teman bisa pakai di segala macam stand microphone Ini yang ada di dalamnya Termasuk honors manualnya Sekarang biar teman-teman gak penasaran dengan suaranya Lanjut aja gue bakal cek Karakter suaranya sekaligus gue bakal bahas spesifikasinya Nah ini dia microphone Vivine K658 Yang udah gue set Gampang banget nge-setnya Jadi teman-teman langsung pasang aja shock mount-nya di stand-nya Lalu teman-teman juga pasang pengunci microphone-nya Untuk ke shock mount-nya Jadi teman-teman yang mendengar video ini Ini audionya berasal dari Vivine K658 Kenapa gue berbicaranya cukup dekat Karena dia microphone dynamic Dengan tipe polar pattern-nya cardioid Jadi teman-teman akan lebih optimal Kalau misalnya berbicara dengan microphone ini Dengan jarak kurang lebih sekitar 10 cm Kalau misalnya gue deketin Seperti ini Ada proximity efeknya Kalau misalnya gue jauhin Ini suaranya masih ada Tapi gak terlalu jelas Jadi optimalnya itu sekitar 10-15 cm Ini tipenya cardioid Dan pas banget Kalau misalnya teman-teman butuh microphone USB Yang gak begitu bisa sensitif banget Jadi ini merejek suara dari sisi kanan, sisi kiri, dan sisi belakangnya Ini pas banget Kalau misalnya teman-teman mau Dapetin suara yang bulat Yang misalnya teman-teman mau buat voice over Atau misalnya mau buat podcast Atau juga gaming juga bisa Karena dia cukup merejek Kalau misalnya teman-teman sambil Ngetik atau sambil memainkan keyboard Dari PC teman-teman itu sendiri Sekarang kita langsung aja bahas spesifikasi Dari Vifying K658 ini Vifying K658 punya frekuensi respon Di 70 Hz sampai 15 kHz Ini tipenya dynamic banget Jadi low nya gak terlalu deep banget Gak seperti mic condenser Dan juga high nya juga Frekuensi paling tinggi nya juga masih di 15 kHz Yang gak sampai 20 Seperti misalnya mic condenser Tapi ini udah cukup banget Jadi microphone ini fokus banget Pada suara-suara yang ada di depannya Sensitivity nya minus 50 dB Dan maksimum SPL nya di 110 dB Kalau misalnya kita ngomongin maksimum SPL nya Kita bandingin dengan microphone-microphone sejenisnya Misalnya Rode Podcaster Rode Podcaster itu kurang lebih sensitivitasnya Sekitar 50an juga Namun maksimum SPL nya lebih tinggi di 115 dB Lalu kalau misalnya kita bahas juga satu microphone pesaingnya dari Vifying ini Shure MV7 itu Dia punya SPL yang cukup tinggi di 132 dB Tapi ini microphone Vifying ini cukup oke banget suaranya Jadi temen-temen bisa denger juga Dan kerennya ini Dia sebenarnya udah ada headphone out Cuman gak gue pasang Karena gak enak aja Kalau misalnya gue lagi syuting gini Tapi pake headphone out Eh pake headphone gitu Ini microphone nya bahannya mayoritas metal Cuman shock mount nya ini dari plastik Jadi temen-temen harus hati-hati Karena banyak kendala di produk-produk Vifying sebelumnya Mengenai aksesoris nya Tapi kalau dari microphone nya itu sendiri sih udah oke banget Kalau misalnya kita bahas langsung aja Fitur dari microphone Yang ada di microphone ini Ini yang gue tunggu-tunggu banget nih ya Jadi ini microphone Vifying K658 ini Dia punya fitur yang gede banget Disini adalah gain control ya Jadi temen-temen bisa atur secara mudah banget Ini gue setting sekitar jam 10 atau jam 11 volume nya Cuman ini oke banget Enak banget Karena gue sebelumnya tadi sudah cek Di aturan volume jam segini Itu oke banget Lalu ini ada mute button Nah mute button nya ini keren banget Karena dia hanya di tap aja Gak perlu ditekan sampai bunyinya cetek 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 Gak usah Jadi hanya di mute aja Hanya di tap aja gini Nah ini udah kembali lagi suaranya Dan ada satu fitur yang gue tunggu-tunggu Ini adalah fitur yang cocok banget buat gaming Atau misalnya buat streamer Atau misalnya yang udah ada ruangannya udah disetting Segemikian rupa dan butuh ada lampu-lampu atau lightingnya Ini Vifying K658 ini dia punya lighting RGB yang bisa di tap Satu dua tiga tap Nah ini dia Nah ini dia Ini fitur Vifying ini Kayaknya emang bener-bener kekinian banget Jadi kalo misalnya temen-temen gamers tuh kayaknya cocok banget Pake RGB light gini Ditambah misalnya ruangannya udah disetting dengan lampu-lampu yang serupa Ini cocok banget Tapi kalo misalnya temen-temen mau Mau misalnya lagi ada meeting Ada rapat Atau yang secara formal gitu Kalo misalnya Lampu ini Lampu RGB ini terlalu Mendominasi Temen-temen bisa matikan Dengan cara hanya di tap saja Seperti mute buttonnya Nah gitu Kurang lebih Ini microphone Vifying K658 Suaranya menurut gue oke banget Fokus Dan Mereject suara-suara yang ada di Luaran micnya ini Kalo misalnya temen-temen Berminat dengan microphone Vifying ini Microphone ini dijual dengan harga kurang lebih Rp1.399.000 pada saat video ini dibuat Kalo temen-temen berminat Bisa langsung datengin store kita Di jalan Jupiter Tengah 1 nomor 22 kota Bandung Atau kalo misalnya temen-temen Mau langsung aja Cek marketplace kita juga ada Di Tokopedia Di Shopee Dan di Bukalapak Kalo misalnya mau lanjut Nah Whatsapp Chat dulu ke customer service kita Bisa langsung Scan barcode yang ada di sebelah ini Temen-temen Langsung aja Buka kameranya Scan barcode nya Langsung terhubung dengan Whatsapp customer service kami Temen-temen Jangan lupa follow terus Instagram kita 333music Karena disana adalah Update-an terbarunya Barang-barang yang Dateng di 333music Itu paling update di Instagram Jadi temen-temen harus follow Dan juga kalo misalnya temen-temen Mau Mendapat Video-video terbaru Dari kami Temen-temen Langsung aja Subscribe channel 333music TV Karena Mungkin setiap minggunya Kita bakal ada video baru 2-3 Jadi temen-temen Langsung pantengin aja Channel 333music TV Oke gitu aja Gue Egy Dari 333music Sampai jumpa di video berikutnya Thank you 1-2-3-2-3-2-3-4-4-4-4-5-4-6-2-0 selamat menikmati